Meski sempat menyemprot CCTV dengan chat, dua pembobol mesin ATM di minimarket ditangkap petugas Satreskin Polorista Mojokerto, Jawa Tibur. Pelaku gagal menguras isi ATM setelah alarm minimarket berbunyi dan hanya mengambil beberapa barang dagangan. Dalam rekaman CCTV terlihat, DM membobol sebuah minimarket di kawasan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Uniknya, sebelum beraksi, pelaku menyemprot kamera pengawas dengan chat supaya gerak-geriknya tidak diketahui. Selanjutnya, tersangka membobol mesin ATM menggunakan peralatan las dan tabung LPG. Namun, pria ini gagal menguras isi ATM setelah alarm minimarket berbunyi dan hanya mengambil sejumlah barang dagangan. Berbekal rekaman CCTV dan olah TKP, polisi meringkus DM yang merupakan komplotan spesialis pembobol berangkas dan mesin ATM di minimarket. Kepada polisi, pelaku mengaku masuk ke dalam minimarket dengan cara membobol bagian atap belakang toko. Selain tersangka, polisi juga menangkap satu pelaku lain. Ada satu yang masih kita kejar, DPO, Saudara P. Saya mengimbau kepada yang bersangkutan, silakan kooperatif. Kalau mau menyerahkan diri jauh lebih bagus. Tapi kalau mau kucing-kucingan silakan, kami akan kejar sampai kerobang semut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan pidana maksimal 9 tahun penjara.